Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya disini dengan Hamid Yusron TV gimana kabar teman-teman sekalian? sehat-sehat saja bukan? nah untuk di konten kali ini saya akan memberikan sebuah tips ataupun bisa dikatakan tutorial tutorial cara mendeteksi mendeteksi band atau frekuensi pada sebuah tower di area kita masing-masing teman-teman ya jadi cara untuk mendeteksi frekuensi 4G di area kita masing-masing kita cukup menggunakan HP Android saja sudah bisa mendeteksi sinyal atau frekuensi yang ada di area kita masing-masing oke sebelum melanjutkan videonya mari kita dukung channel ini dengan memberikan like, komen dan juga subscribe dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan subscribe kepada channel ini semoga kalian diberikan umur panjang rezeki barokah dan tentunya diberikan keimanan yang bertambah amin ya robal alamin oke tanpa berpanjang lebar teman-teman mari kita lanjutkan dengan videonya usahakan teman-teman di area teman-teman itu sudah mendapatkan atau sudah tercover sinyal 4G dia minimal ya minimal 1 atau 2 bar sinyal di HP ya jadi kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengetahui frekuensi ada berapa frekuensi yang ada di tower di sekitar kita bagi teman-teman yang sudah mempunyai playstore langsung saja dibuka playstore nya kita membutuhkan aplikasi yang bernama netmonster jadi melalui aplikasi netmonster ini kita bisa mengetahui band atau frekuensi yang ada di di area kita masing-masing ya teman-teman ya sebelum itu teman-teman mengaktifkan ini teman-teman jaringan data kemudian akses lokasi juga diaktifkan untuk menggunakan aplikasi netmonster ini setelah di install karena sudah saya sudah menginstallnya klik saja aplikasinya kita mulai buka setelah muncul seperti ini kita klik saja grand permission kemudian kita izinkan kemudian kita izinkan juga nah setelah selesai seperti ini ini ya nah ini teman-teman ini sudah ada frekuensi berapa ini LTE 2100 atau band 1 ya ini 2100 kemudian ini juga yang di sim berikutnya adalah 2100 1800 dan 900 nah ini teman-teman dia langsung muncul teman-teman ya muncul nanti akan terekam nah misalnya ini penampilannya tampilannya cepat menghilang teman-teman langsung bisa saja klik di bagian tanda titik tiga kemudian pilih lock ya kita bisa pantau juga disini frekuensi berapa yang ada di hp kita teman-teman ya ini sudah ada terekam sudah 2100 4G dan 1800 4G kemudian kita klik dulu di bagian pencarian teman-teman ya di bagian pencarian kita unchecklist di bagian 2G karena kita akan mencari sinyal yang 4G saja kemudian di bagian 3G juga kita nonaktifkan dan di bagian 5G kita nonaktifkan karena kita mencari yang hanya 4G saja kemudian di unchecklist saja ini yang CD ini kemudian kita klik search atau mencari nah ini teman-teman yang ada di frekuensi di area kita itu ada frekuensi 2100 dan juga ada frekuensi 1800 yang sudah terekam pada saat ini sebenarnya ada frekuensi satu lagi yaitu frekuensi 900 yang ada di area saya teman-teman ya saya akan mencoba kembali untuk standby di halaman ini nah di halaman ini nanti kita nah setelah muncul seperti itu dia otomatis akan terekam teman-teman ya sebelumnya teman-teman harus mengaktifkan yang namanya e-opsi di sini teman-teman di setting ini teman-teman bisa men-setting ini teman-teman LTE Advanced Detection ya nah ini maksudnya LTE Advanced Detection ini digunakan untuk memonitor atau mendeteksi sinyal LTE atau jaringan LTE atau 4G di tower itu dengan mendeteksi mode lanjutan ya kemudian untuk band nama kita pilih saja bisa bisa ini bisa ini juga teman-teman bisa sesuaikan saja untuk lokasi untuk jangkauan berapa meter ini kita pilih di sini bisa dipilih yang satu ini ataupun bisa dipilih yang ini ya kemudian kita kembali ke layar home teman-teman ya oke sudah terdeteksi 1800 dan 2100 kita cek di log kembali teman-teman di lognya di lognya itu masih di 2100 padahal di sini ada frekuensi yang 900 baik teman-teman mungkin aplikasinya ini agak sedikit error teman-teman bagi teman-teman yang akan melakukan log band bisa menggunakan cara ini teman-teman ya dipakai di hp android ini bisa dipakai di semua merek hp android teman-teman ya oke terima kasih teman-teman semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan log band di area teman-teman masing-masing dan saya ucapkan terima kasih yang sudah men-support channel ini saya ucapkan semoga keluarga baik-baik saja dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh